selamat menikmati kenapa yang mau kita bicarakan ini cinta karena sudah ada cinta Laura selamat datang kembali di Indonesia cinta thank you ini malam terakhir di Indonesia aku special datang kesini terima kasih karena ini malam terakhir maka saya akan menyanyikan satu buah lagu malam ini malam terakhir bagi kita maaf Pak Denny anda menyanyikan lagu yang sangat pas dengan momennya kan tapi masalahnya untuk siapa lagu itu ya untuk cinta-cinta kan sebentar lagi akan melanjutkan studinya lagi ke tidak aku sudah lulus tahun lalu wow bukannya berarti aku sekarang pindah ke LA untuk coba karir di Hollywood jadi sekolah sudah selesai tahun lalu sudah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai saya sudah selesai oke tinggalkan Denny tinggalkan dia bergerak ke LA tidak saya bergerak ke LA bukan Lenteng Agung bukan Lenteng Agung bukan Lenteng Agung iya Los Angeles di di Hollywood di City of Angel kan iya 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 banyak orang bercakap di Inggris ya iya lah iya eh kalau cinta ngomongnya begitu ada mukanya lu curut ngomongin susah kalau cinta itu dia kalau perginya ke LA iya kalau kamu kalau saya UK oh UK ujung kulong pada kali ujung kulong apalagi Den cinta kamu tuh hari ini adalah malam terakhir iya kalau kamu hari ini malam terakhir kalau aku buat kamu kamu adalah cinta terakhir buat aku yeee wuhuu oke sekarang kita akan melihat cinta itu seperti apa sih percaya gak dengan yang namanya cinta pada pandangan pertama percaya gak? saya tanya Ronald dulu deh baiklah selamat malam semuanya iya saya dari mohon maaf Kang Denny ya iya sebelumnya saya minta maaf Kang Denny tau betapa saya mengidolakan anda iya iya saya dari asosiasi khusus akang demen yang segar disana disingkat disingkat? mohon maaf Kang Denny iya saya disuruhnya Kang Denny yang baca kalau disingkat apa katanya kamu aja yang baca ini disuruh tim kreatif yang ini bacanya Kang Denny aja kalau gak ada apa-apa mah baca aja lempeng ya saya mau baca ini ini saya mau baca tapi ini kan saya mau baca anda motong-motong tapi reaksi pertama bapak tadi hehehehe apa ini maksud saya silahkan baca kan itu kan coba kita ulang lagi oke ya saya dari asosiasi khusus akang demen yang segar disana disingkat silahkan baca sendiri tuh kan tuh kan aku aku kangen Herdiana asik musik musik wooo tunggal itu mulai mudah situ sendirian ст bureau benar 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 liarnya Lihat, di sini Ini papi nonton loh Dan kamu tahu saya polis Polis deh Ini buat kamu untuk waktu SMP dulu kamu belum dapat Terima kasih sekali Dia tuh baik loh Ini kok aneh sih sebenarnya Kang Denny yang aneh kita bangga Nah itu kan hubungannya dengan Aneng Saya panggilannya Aneng ya Semua karena semuanya juga Aneng Aku tahu apa itu Aneng Aneng itu berarti Aneng sayang No Bukan Semua family mami aku panggil mami Aneng You want to tell them why? Be honest Karena di keluarga paling hitam Yang lain putih-putih Jadi Anah hitam Jadi Anah hitam Jadi Anah hitam Jadi Aneng Gitu Aku punya confession Kan sebenarnya aku udah kenal sama Om Denny Dari kecil Kalau orang-orang kan panggilnya Mas, Kak, Pak Aku panggilnya Om Karena aku udah anggap Om Om Denny aku panggilnya Sudah ya jangan berpikiran yang lain-lain ya Yang macam-macam Karena saya tuh sahabat bukan hanya saja sama Anengnya sendiri Tetapi sama seluruh keluarga besarnya Iya Cie 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 Ini Aneng Aneng ya Aneng ya Aneng Sebentar Itu seneng Pak Seneng Diam kamu Jun botol Ronald Ayo Lanjutkan Ronald Tidak percaya Yang namanya cinta pada pandangan pertama Iya Karena Cinta itu buta Mana bisa memandang Nggak ada cinta pada pandangan pertama I agree Iya, iya, iya I agree with you Of course Of course Men, I know, man Oh, no Oh, yes Oh, no You know, man You know, man Yeah Your mama was so fat, man What? Men, she want to You're wearing a bed, man Yeah You turn the boom around All around the road, man Oh, yeah, man Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Jadi begini, kan Saya tidak percaya cinta pada pandangan pertama Kenapa? Cinta itu butuh proses Iya, betul Ya Karena kalau cinta yang pertama itu adalah emosinya Betul Dan saya Setelah itu muncul logikanya Betul Dan saya yakin cinta pun akan setuju Love is action Hmm Not just a feeling Yes, I agree with you Okay I know, man You're right, man Cinta itu tumbuh Cinta itu tumbuh Seiring waktu saling mengenal satu sama lain Saya percaya cinta membutuhkan proses Iya Dari berbagai kebudayaan Dari berbagai bahasa Menunjukkan betapa cinta itu butuh proses Di Belanda ada peribahasa Wittresen Jelar soklin Cinta itu Ada karena terbiasa Wittresen jelar soklin Itu witting tersno jalarane sokokulino Oh, bengkak itu bahasa Belanda Artinya cinta itu Akan muncul Kalau kita sudah terbiasa dengan seseorang Artinya cinta itu butuh proses Di Perancis Ada peribahasa juga Wawu lilawit Wawu kidding, rejet Kalau kita kenal lama Biasanya awet Tapi kalau kita kenal sebentar Biasanya cepat hancur Fondasinya tidak kuat Wawu kidding, rejet Dalam bahasa Arab Ada peribahasa Mun'ai sebab Pes'ai akibat Itu ada sebab Karena ada akibat Kan bahasa itu semuanya dulunya satu Mun'ai sebab Pes'ai akibat Iya Kalau ada sebab Pasti ada akibat Gak mungkin cinta ujuk-ujuk Pandangan pertama itu Hanya suka Cinta itu butuh proses Itu menurut saya Kalau itu sama dengan peribahasa kita Apa, bahasa apa Yang seperti pernah dulu saya ungkap Tak kenal sama kata Gak masalah Yang beneran kenal sama orang Gak kenal sama kata Gak masalah Yang beneran kenal sama orang Benar sih Iya benar, benar, benar Ngapain kenalan sama kodok pak? Gak tau dia kali Kalau cinta Apakah cinta memang Membutuhkan Sebuah proses? Menurut aku Cinta itu perlu proses Banget Kenapa? Karena kalau aku ya Personally Aku orang yang Pertama-tama nya Defensive dulu Kayak ada Barrier Dan aku baru bisa Ngerasa comfortable Sama seseorang Kalau udah Ngobrol Dan misalnya Ketemu jalan beberapa kali Karena aku harus Ngerti personality mereka Jadi sampai aku Ngerasa comfortable Sama mereka Itu susah untuk Aku naksir Jadi biasanya Kalau aku naksir sama orang Itu perlu Proses dulu Perlu waktu dulu Nggak bisa langsung Oh my god You're so cute I like you Hanya karena fisik Nggak bisa ya Nggak bisa Itu hanya Fisik yang terhadap Pertama kali Oke Iya Kita lebih lebih dari itu Dan kita lebih dari itu Iya Wajar lah Kalau bisa melihat Sosoknya terlebih dahulu Setelah itu kan Tapi ada proses lagi Untuk memahami dia Cocok atau enggak Dengan kita Karena kadang-kadang kan Level cara Berbicara Misalnya Cara pendekatan Bagaimana dia Memperlakukan kita Itu kan jadi Salah satu penilaian Iya Itu benar Iya Itu benar Tapi kalau menurut saya Saya kan orangnya kan Gampang sayang orangnya Iya Ada tadi Kalau perhatian reaksi Wanita sebelahnya Ketika dia ngomong Saya kan orangnya Gampang sayang Perempuan sebelahnya Langsung Tanya dong Apa hubungan mereka dulu Mantan Pada ini Mantan Bulu dia Bulu dia Bulu dia Eh mancing mania Mantan Mantap Mantap Hei mantap Mantap Mancing mania Mantap Bukan mantan Itu ada Iya kenapa Kenapa ada apa Beneran pak Ini dulu mantannya Pacaran cuma 5 bulan Karena deri Sama Ya gue kasih tau aja Kita harus terbuka ya Jadi deri ini pacaran 5 bulan dengan dia Tetapi dalam 5 bulan proses itu Ketahuan ternyata deri Tidak menyukai wanita Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Patanggil Fitri Patanggilannya apa Biasanya Ada Pasti ada Spesial Panggilan ya Sebentar Sebentar Ini aku mau Klarifikasi dulu ya Oh Klarifikasi Bukan Kamu ngapain kesini Tiba-tiba Loh Dia emang disini Ya kan aku gak tau Dia disini Aku pikir dia disini Masih mengarap Pak Ini Klarifikasi Tapi Kelar ini Berantem sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya Pak ya silahkan saya dari pria nakal buluk berewokan hobi menata Oh di singkat apa tuh penakluk wanita we kalau saya setuju banget yang namanya cinta pada pandangan pertama sangat setuju Kenapa Cipan Cipan di beli Cipan apa sih aku cuman ketawa iya nih kita udah teraja cintanya setelah iya yang kedua tapi sebelum saya melanjutkan mau salim dulu nih cinta mama kamu ya ini mama kamu nantinya bakal jadi mamaku juga kan eh lu nggak tahu ada yang jagain disana berdiri tegak salim dulu Iya bener itu sopan namanya tapi nanti ngobrol dulu sama yang di luar ya Oh iya iya bener Oh iya lebih kak pak mukanya gantusiano Ronaldo ya survei yang saya dapet Pak jadi survei yang saya dapet pria itu katanya ini bisa jatuh cinta sama seorang wanita dalam waktu hanya 18 detik Oh bentar saya coba enggak saya tes ke cinta ya Oh ternyata tidak memerlukan waktu yang salah banyak hanya 4 detik aku udah sayang sama kamu cinta we you know what tapi itu yang bikin khawatir loh iya cepet saya juga cepat hilang sayang karena banyak mengumbar laki-laki tuh harus cool setelah itu baru khas iya pokoknya gitu lah intinya kalau kemantan saya yang disebelah yang tiba-tiba dadakan dateng ini ya kalau saya manggil ke dia mah yang aja cukup yang oh ya kamu panggil pacar kamu yang sekarang apa mbak jujur jujur yang juga sih loh lah kan emang aku nggak ada panggilan khusus kalau pacaran ini makanya buat perempuan yang dipanggil yang sama pacarnya itu jangan seneng dulu itu kelihatan banget karena terlalu sering mengubar cinta akhirnya semua cowok dipukul rata yang 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 supaya enggak salah nih cowok level standar beneran deh untuk perempuan-perempuan yang dipanggil say gimana lu bisa ngebuktiin kalau dia levelnya standar ya dari jenis panggilannya yang itu adalah panggilan paling standar dalam hubungan gak spesifik Pak semua orang manggil say yang that's true sih tuh jadi kalau menurut Kak Cipan harusnya ada panggilan spesial kan biar kita ngerasa beda daripada pacar-pacar yang dulu dia manggil mantannya sayang manggil pacar yang sekarang sayang tadi lu ngomongnya si si laut kan ya gua laut sih maksudnya sih liat-liat oh sih liat-liat saya setuju sama Cici karena saya orang yang sangat menghargai dan menghormati wanita kalau misalnya ada perempuan dipanggil yang oleh pacarnya pastikan yang keberapa nah kalau Kero dapet-dap Tamaan cured atau tanya Pak yang kalau misalnya sekarang wanita biasanya pengennya yang berapa yang pertama hatousseau teman-teman berarti dia siap-siap untuk mendapatkan yang kedua ketiga keempat Oh kasihan Iya Iya udah siap jadi yang pertama kan Berarti kalau ada yang kedua ketika siap Iya kan tadi ditanya mau jadi yang keberapa Makanya jangan mau Jadi satu-satunya harusnya Tapi saya ini saya ingatkan yang muda ya Saya ini saya bukan pamer Saya itu sering sekali ketemu dengan wanita yang gampang jatuh cinta Kepada anda calon tong Iya ketika saya ngomong cinta eh dia tiba-tiba jatuh pingsan Itu artinya dia benci Dia gelos sama kamu Saya katakan Saya tidak setuju kalau ada orang yang memanggil pasangan dengan sayang Kenapa saya tidak setuju kalau orang memanggil pasangan dengan sayang Loh memanggil pasangan kok sayang Harusnya jangan sayang-sayang orang memanggil pasangan Oh gratis aja kok sayang-sayang Masa mau memanggil ah sayang ah Mau memanggil sayang ah Ngapain Iya kan Maksudnya kan supaya jadi khas Dia itu betul-betul Sesuatu yang istimewa di dalam Itu gak khas pak Itu lah Kalau panggil sayang gak khas Semua orang juga panggil sayang Panggil babe juga menurut aku tuh norak Kamu gak tau di luar negeri babe itu nama judul sebuah film yang toko utamanya babi Misalnya kalau saya pacaran sama Uus Saya juga punya panggilan sayang buat dia Karena buat dia misalkan Dia kan jahil Jadi aku akan memanggil dia Jahilnya lanangku yang jangkung Atau aku singkat Hai jalangkung Waduh Tapi kan spesial Gak dijemput gak diantar dong saya bu Misalnya aku pacaran sama Calontong Hei hei enggak jangan-jangan Misalnya Tanya dulu dong saya mau atau enggak Ya Ca mau gak Misalnya Misalnya saya mau Woh emang mau aja Misalnya Buat aku kan dia Besar dan bikin serseran Iya Pasti aku panggil dia Hai beser Misalnya aku pacaran sama Derry Dia kan suaranya Suara seraknya bikin klepek-lepek Aku akan panggil dia Hai rak-rak-plek-plek Apa itu artinya? Ya itu suara serak bikin klepek-lepek Kalau panggilan saya setuju lah Artinya punya panggilan khusus Untuk seseorang yang punya hubungan khusus dengan kita itu Perlu Jangankan pasangan Atau keluarga Kita punya binatang biaraan aja Memberi panggilan khusus itu Perlu Misalnya kita punya kucing Jangan dipanggil ayam Ya kan kucing Atau misalnya kita biara anjing Jangan dipanggil kucing Itulah pentingnya punya biaraan Eh punya biaraan Punya panggilan khusus Untuk sesuatu yang spesifik Makanya kalau kita ingat itu namanya Anak itu ya Nama untuk anak itu Nama itu kan doa Iya Jadi panggilan itu kalau bisa Yang mengandung unsur itu Iya betul Makanya ketika dulu Saya mau punya anak itu Kan ada itu buku seribu nama baik untuk anak Ya kan Ini saya sebelum anak saya lahir saya beli tuh Buku dua ribu nama yang tidak baik untuk anak Saya pelajari dua ribu nama itu Supaya saya gak keliru ngasih salah satu diantaranya Loh cari yang baiknya kan lebih gampang Ya kalau nanti saya ternyata keliru yang jelek Ada juga yang di dua ribu Gimana Cak Makanya Cak kalau syuting Pusing para balbi Cak Para balbi pusing Cak makanya kalau syuting Otak jangan terlihat ditinggal dilaci Iya Dilaci gimana udah dikirim restoran Pak Adang Makanya Pak Saya untuk anak itu ya Anak laki-laki anak pertama saya itu Kan namanya Faris Saya panggil dia Ayis Panggilan Ayis Panggilan sayang saya untuk dia itu Ayis Namanya Faris dia kan Terus yang kedua kan jewek Itu Saya panggil cantik Namanya? Namanya gak masalah Yang penting saya panggil cantik Kan gak mungkin saya panggil Faris Atau Ayis Nanti yang dateng kakaknya Gitu loh Anda harus paham Iya iya saya paham Cinta paham dengan apa yang dikatakan oleh Calontong? Ya sekarang aku ngerti Tapi aku jadi pengen tau nih Dulu Om Denny panggil Mami Selain Anang ada nama spesial? Gak ada Are you sure? Iya Ini kan udah 2 Apa? How many years later? 30 years later? Udah 30 tahun Sejak terakhir dulu deket ya 79 lah Oke kita boleh Ini dong jujur Gak usah Gak usah umpet-umpet lagi Iya kan? Amerika aja kalau 25 tahun dibuka Itu rahasia negara Pak That's right Panggilan saya Musik 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 aja lo Bapak panggilannya Aneng Kalau bohong Nen saya bilang nih Saya ceritain yang sesungguhnya Bapak mau musik romantis Atau musik horror? Enggak ini memang panggilan saya Sama beliau ini Panggilannya Aneng Sesuai Tapi tante aku juga panggil Mami Aneng Sama karena memang ya Saudara-saudara aku panggilnya Tante Aneng Pasti ada yang spesial dong dulu Gak mungkin Aneng doang Ada jujur ya Panggilnya Aneng ya Udah lah Den Let me tell them the truth Tidak manggilnya Masa sih lupa Den Ayo 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 Kang Denny Emang bener Manggilnya apa coba Beneran deh Panggilannya Aneng Cuman kan Kalau Aneng itu Aneng hidup Kalau dia ngisit An Alah Den Waktu ditandungan pos Panggilnya apa Waktu ditandungan pos Ahey Ahey Ini kalau Nih Kalau saya bilang Saya percaya dengan yang namanya Cinta pada pandangan pertama Karena saya ketemu Dia pertama adalah Ketika Rapat osis Dia masih rambutnya panjang Di grey-grey Makanya bolong gak Pak? Gak maksudnya pakaiannya Masih inget kan ya Berarti duduk disebelah Aku bingung itu Siapa ternyata Siapa Waktu dulu kelas 2 ya Eh kelas 1 ya Itu SMP Lagi lucu-lucunya Oke Kalau Kalau Om Denny gak mau ngaku ya Coba aku tanya Mami Mami Did you call him something special When you were younger? Enggak Mami panggilnya tetep Denny aja Cuman Denny dulu Ngetop banget Di kalangan gadis-gadis Ya gak saya jelasin dulu Karena dia dulu Paling jago Di tim basket Pokoknya nomor 1 Denny Paling jago Dulu gak gemuk begini Dulu gak gemuk Dulu Bagus Tante lebih keganteng Atau lebih kelucu Dulu sih sebetulnya Kak sebentar sebentar Dulu Ini sebelum dilanjutkan Ini yang kita bicarakan Denny yang sama Bukan sih Ca yang sama lah Ca Iya Kamu bisa pas Tapi nih Realistisnya begini ya Satu hal yang saya Ini bukan nih sebenarnya Dulu itu Cik Kakeknya Cinta Laura Itu Adalah seorang yang Menurut saya luar biasa Ya iyalah tau lah Siapa Waktu dulu tuh Masih Pas Papa Jadi dungeon Kopasgat ya Iya dong Memang Gak gemat tuh Lu curi Gak tadi Pas Papa Kok manggilnya Papa Masa Masa manggilnya Mami Ya manggilnya Papa Harusnya pas Papa Kamu Iya Papa Kamu Kan aku ngomongnya Kesini Kalian semua Kalau Saya tuh sebenernya gak ada yang spesial Kalau Tapi dilanjutkan pada saat itu Jadi Sementara saya sendiri bukan apa-apa Jadi Nah itu sebenernya yang namanya Ketika kita cinta sama seseorang Tetapi kita harus ngeliat juga Dia cocok apa enggak dengan kita Nantinya seperti apa gitu Tapi yang penting kalau seorang laki-laki adalah Usaha aja Itu aja sebenernya Ya Kalau manggilnya sih betul Andeng Tapi rayuannya itu loh Yang Aduh Gak ada duanya Sikat bang Sikat bang Sikat bang Dan ternyata tuh mungkin gombal Mungkin gombal Terakhir Sekarang-sekarang ini saya tahu Ini kayaknya nih dulu tuh gombal Enggak dong Masa sekarang masih Sikat Berarti gak gombal dulu Gak tuh gak Enggak dulu katanya cintanya abadi Ternyata kok gak abadi Nek Nek Kak Maaf Daman dulu udah ngomong abadi-abadian Lebih Belum bisa kami uang Saya mengucapkan itu Kamu barukan berapa Kamu kan masih bayi berarti Makanya saya bilang Jadi pada saat itu gak ada yang lebay Itu SMP apa SMA? SMP SMP udah bilang abadi Emang tokomaterial abadi Ada tambahan Bukan hanya SMP SMA masih bilang begitu Kuliah masih bisa bilang begitu Yang bener Cuman setelah lulus kuliah Gak bilang begitu Itu tidak terbuki Enggak juga Tuh kan suka gitu Dia Dia suka melupakan Melupakan Saya tuh orang yang sangat Musik Udah Kalau aku sekarang Kalau cinta sendiri Sama pasangan Panggilnya apa? Tanya love Hey love What's up Atau Apa ya? Pake whatsapp Gak pake twitter Mangginya emang love ya Ya love Atau Ya sih aku Aku sedikit guilty Kadang-kadang aku juga panggil babe Babe Dia gak apa-apalah Apalagi ya Sweetheart Kalau lagi sweet Oh gitu Sweetie Terus kalau dia panggil cinta apa? Sama juga Betul Bilang gak ya? Mbak bilang dong Bilang dong Bilang-bilangnya apa? Atau tanya langsung aja Oh ada orang gak? Ada orangnya gak disitu Eh topik Sini back Topik Sini back Oh bukan topik Oh bukan topik Enggak Enggak Takut dia marah Kalau dia gak ada Gak apa-apa Oke temu tangan Buat Pacarnya cinta Laura Ini dia nih Tepuk tangan Eh Lutuh Orang Yang dipanggil ini Pacarnya cinta Laura Bukan laki-laki hamil Ya udah Makasih ya Nanti kita panggil Kira-kira Manggilnya apa ya Setelah yang satu ini I don't wanna lose you Yes I wanna hold All the woman Try to hold on To your precious love But baby Baby please don't dream You'll be back Kembali lagi di LK Mengatasi masalah Tanpa Solusi Kita lanjutkan lagi Sama cinta Jadi panggilannya apa? Nggak usah deh Nanti dia takut marah Aku harus tahu Keseluruh dunia Iya seluruh dunia Seluruh dunia No seriously Itu kan private life aku Aku nggak mau expose gitu Oke Silahkan Mendingan kita otak-atik private life Nyom Denny aja Hah Kamu Musik 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 Dan tadi Musik Musik Silahkan Cinta belum memperkenalkan diri ya Ya Jadi aku dari Urusan daerah tetangga suka bed rest Disingkat apa? Udah nggak stress Wow Cinta Kita suka ngerayain nggak Kalau misalnya Jadiannya tanggal berapa Gitu terus Oke Jadi Dulu ya Waktu masih high school Aku suka ngerayain Anniversary setiap bulan Oh happy six months Happy seven months Happy eight months Tapi sekarang Karena udah Lebih Apa ya Udah lebih dewasa Lebih Udah gede Gitu Jadi Aku ngerasa Kalau ngeliat orang-orang ngerayain Setiap bulan Itu aneh Aneh ya Kita mau ngerasakan Waktu high school kan Waktu masih kecil Emang It's so exciting Udah sebulan Udah tiga bulan Low school Nggak high school Nama junior high school Oh bukan low school ya Junior high school Ada yang Nggak Tapi Kalau menurut aku sekarang Kayaknya nggak perlu Setiap bulan dirayain Kayaknya Apalagi kalau Setahun sekali aja Kalau Misalnya udah lama Pacaran juga Nggak penting Yang penting kita Saling appreciate Satu sama lain Respect Satu sama lain Dan kita tahu bahwa Misalnya aku sayang sama dia Dia sayang sama aku Nggak usah setiap bulan Atau setiap tahun dirayain Kalau udah menikah Misalnya ya Kalau itu baru Setiap tahun dirayain Ininya ya Anniversary ya Ya Tapi kan ada beberapa Hal yang istimewa Misalnya Itu kan Ulang tahunnya sendiri Ulang tahunnya Kamu Misalnya Itu kan dirayain bersama Oh iya Kalau ulang tahun dirayain Sama-sama Tapi kalau Misalnya pacaran tanggal I don't know Tanggal 10 Nggak usah setiap tanggal 10 Dirayain Karena bisa tanggal 11 Misalnya dirayain No Not really Cuman Kalau untuk seumur aku Kayaknya nggak usah Selalu dirayain You know Just enjoy Your relationship Dan Nggak usah Yang kecil-kecil kayak gitu Nggak usah dipikirin Jadi yang paling penting adalah Hubungannya ya Iya Iya Oke Kenapa Cak Lontong Kalau saya ini Mungkin saya agak ekstrim ya Ini bagian nggak setuju Jangan ditiru Justru mohon maaf Saya itu Sama sekali Nggak mau mengingat ya Saat hari jadi Pasangan saya Ah masa sih Bener Saya Karena menurut saya itu Hal yang memalukan Kok memalukan kan itu Gimana nggak malu Hari jadi pasangan saya tuh Saya malu pak Hari Hari jadi pasangannya dia Pasangannya dia namanya hari Iya saat hari jadi pasangan saya tuh Nggak saya ingat Saya malu waktu itu Setelah saya Ya saya ingat Setelah saya berpasangan dengan Calontong Calontong Nggak ada perahu nih Buat apa Ship Bener itu memalukan Iya kalau hari jadi sama kamu Iya Iya makanya nggak saya ingat itu Maksudnya hari jadi Ini tuh Tanggalnya berapa Begitu Oh kalau itu Saya selalu ingat Tanggal berapa Calontong Domba Ship Ship Kalau menurut us Perlu nggak orang merayakan Silahkan Oke guys Listen up Duduk Kenapa Ship Aduh Ship Ship Waduh Mau dibales Saya ini Ketua dari Himpunan Cewek dilema Yang udah pernah nikmatin Uus pak Oh Disingkat apa tuh Hedy Yunus Eh Lu ngaku-ngaku Hedy Yunus Coba nyanyiin lagunya Hedy Yunus apa Kenapa Kenapa namanya Hedy Yunus Karena setiap kali ada perempuan Yang saya Nyatakan cinta gitu Kamu jadi pacar aku nggak Iye 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 Gitu pak Jadi saya Hedy Yunus Ya dan buat Cipan Dari semua Para lelaki disini Semua tertuju pada cinta lo Tapi hati saya untuk Cipan Karena dengan mencinta Ya benar sekali Temuk tangan dulu Temuk tangan dulu Alasannya apa Uus Karena dengan mencintai Cipan Kita juga mencintai Yang maha kuasa pak Kenapa Maksud lo Karena semua yang kita punya Hanya Cipan Ditipan Itu Itu maksud saya pak Ya Dan ini Tadi seperti Kang Ronald bilang Secara dari Cinta itu sendiri pak Ya kita bahasakan cintanya Menurut bahasa Arab Cinta itu Hukumnya Bukanlah Cinta sejati itu Bukan pak Tapi cinta itu hukumnya Ihva Jika nun mati bertemu tak Cinta pak Jadi cinta itu hukumnya Ihva Ini saya Ini buat Ini ya Alak akidah Akidahnya Akidahnya disitu pak Salam akidah ya Karena menurut saya pak Ya dalam perayaan Apa segala macem Percuma Kalau misalnya pasangan kita tuh Nggak bersyukur Misalnya kita punya cewek gendut Cewek gendut itu adalah Cewek yang paling nggak pernah bersyukur pak Kenapa? Karena celana baju semua Nggak pernah ngerasa cukup Bukan karena memang ukuran Oh Ngomong dong Udah gitu pak Nih Kalau nyari pacar itu Harus berhati-hati pak Karena Waktu itu saya pernah ketemu Cewek kerja di PLN pak Terus? Saya nggak mau lagi Jadian nama Cewek PLN pak Loh emang alesannya kenapa? Suka memutusin sepihak Karena kamu nggak bayar Kamu kan disitu ada Komitmen Komitmen Dan itu juga pak Maksudnya cinta juga Cuma Kayak cuma berlaku Ini perayaan ini pak Cuma berlaku di pacaran pak Coba Bayangin di cinta-cinta yang lain pak Misalnya cinta Pemburu hantu Misalnya pak Pasti kan mereka Kalau misalnya bikin perayaan Itu pasti bakal kacau pak Saya tau lagunya pak Yang mana? Ini yang Aku Cinta Rukiah Itu Cinta Rupiah Ya itu kan buat yang Para cinta pemburu hantu pak Eh sebentar Sebentar Khusus Apa? Apaan tuh? Shit Six Six Yeah Ronald Setuju nggak dengan yang namanya anniversary? Gini aja contoh kasusnya Seal Dulu menikah dengan Heidi Klum Iya Tiap tahun mereka Memperbaharui Janji suci pernikahan mereka Iya They renew their vow Every year Akhirnya apa? Cerai-cerai juga kan? Iya Akhirnya gitu Nah Apalagi kalau misalnya dia tidak memperingatinya setiap tahun Betul Bulan Mei ini Usia pernikahan saya Tujuh Tahun Tujuh tahun Saya tidak pakai Cincin nikah loh? Iya Karena banyak digadein kamu Banyak Susah Saya tidak merayakan ulang tahun pernikahan Saya tidak memakai cincin nikah Iya Tapi dalam tujuh tahun ini Rasa sayang saya semakin besar Karena menurut saya cinta itu bukan buat dirayakan Tapi untuk dirasakan Terlalu cepat So quick So quick So sweet Oh so sweet Langgul ngaco lu Boang ngaco lu Jadi ngaco gini semuanya nih Jadi Yang paling penting tuh adalah Cinta itu Untuk dirasakan Kita akan kembali setelah Yang satu Oke Pastinya kembali lagi di Indonesia Lawak Club Mengatasi masalah Tanpa Policy Kalau udah ada saya Di depan sini Berarti langsung aja kita buka Yang namanya Tanyakan Cinta Yang pasti Kalau udah ada saya disini Ini semua para panelis Atau siapapun yang ada disini Boleh bertanya-tanya Yang punya masalah cinta Oke Tanyakan pada saya Oke Ada yang mau nanya disini Iya Kevin dari Rambutan Kevin dari Rambutan Kevin dari Rambutan Tangan buat Kevin Aprilio Mau nanya apa mas Kebeletan Gimana sih cara Merayu gebetan Tepuk tangan buat Kevin Merayu gebetan Itu harus pintar-pintar Dengan Menggunakan Atau Menyesuaikan dengan kondisi Disini ada Cinta Laura Tepuk tangan buat Cinta Laura Tips mengait gebetan Simak baik-baik Cinta Kamu tau ini acara apa? Indonesia Lawak Club Oke Berhubung kamu menjadi Pintar tamu di episode ini Semua akan terganti ILK nya bukan Indonesia Lawak Club ILK I love kamu Itu tipsnya Harus pintar-pintar Mengadakan kondisi Nah lalu Kita harus mengutak-atik Dengan nama yang ada Pada depan gebetan kita Misalnya Cinta Laura Ada dua kata Laura dulu ya Laura Kalau dipecah suku katanya adalah Lau dan ra Lau itu definisinya Maksudnya adalah Lawan Ra itu adalah Rampas Definisinya adalah Jika ada yang merampas Cinta Lawan aku dulu Woy Oke Gila Lalu Cinta Suku katanya ada dua Cinta dan ta Ta Ya Cinta Ta Cinta itu adalah cincin Cincin Ta itu Tangan Tangan Kalau didefinisikan Cincin ini khususnya di tangan kamu Kita harus pintar Menggunakan kondisi Dan nama di utak-atik Jelas Kevin Jadi tips buat Buat Kevin Ederiansya Aku mau gombalin cinta dong Ya us boleh Nih Cinta Kalau kamu sama aku ya Aku bakal ngasih kamu Saos tomat tiap hari Kenapa? Bahasa gila Saos tomat apa? Kecup Kecup Not bad Not bad Not bad Cinta Tau gak bahasa Inggrisnya istri? Wife? Bukan Apa? You Wife Kecup 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 Maaf Kok sama Bapak Bahasa Inggrisnya monyet Ah Emang bahasa Inggrisnya monyet apa? You You Okay next question Ada lagi yang mau nanya Yang kedua Boleh berdiri mas? Boleh berdiri Siapa namanya mas? Nama saya Mekral Dari Panceran Barat Boleh tepat tangan buat Mekral Mekral mau nanya apa Mekral? Ya pertanyaan saya simple Gimana sih cara untuk Meminta maaf yang baik kepada pacar? No Yang efektif Efektif katanya Karena ada pepatah Mengatakan Tak kenal maka Tak sayang Oh salah Tak kenal maka Tak aruf Oke Jadi begini Kita harus mengganti nama kita Serius Ini serius Ini serius Ketika mau minta maaf ya Minta maaf kan Kita harus pinter-pinter mengganti nama kita Biar dia lulus sama kita Contoh Nama saya Dari Cinta ya Kamu cinta aku Dari Nah aku ganti nama aku Udah sesuai dengan di akta kelahiran Semuanya itu Menjadi Will Kenapa? Karena kalau begitu pacar kita nanya Kok kamu kejari-jari nama Will? Emang nama panjangnya siapa? Will you marry me? Begitu Dijamin Digampan Bermajarin dua hari aja menikah Pokoknya intinya begitu Kita harus pinter-pinter Kalau aku lagi berantem sama pacar aku Terus dia bilang Will you marry me? I'm like No Get out of here Oh ya Will you feel Slap him Slap him Let's do it Let's do it Yeah yeah You get out of here Get out of here Slap him Do it Do it yourself Do it yourself Duit-duitmu sendiri Pokoknya dia begitu Ya kan Us Us Lawan Us Us Maju Pangeran cinta Woy Lepasnya mau kembalin cinta dong Mau kembalin cinta dong Udah maju Mau kembalin cinta Cinta Ketika kamu marah Iya kan Apa lagi mikir kan lo Ketika marah Aku pun menghukum diri aku Oke Hukum diri aku dengan semua pendidikan yang ada di dunia ini Aku pun pergi tes IQ Kamu tau hasilnya apa Apa IQ sayang kami Aku sayang kami Aku sayang kami Woy Yeay Putus Putus Woy Ini Ini efek angin Aku mau nanya sama kamu Oke apa Kamu tau gak bedanya Kamu sama urbanisasi Apa Kalau urbanisasi Itu perpindahan dari Desa ke kota Kalau kamu cinta perpindahan dari Langit ke hati aku Biasa Biasa You know what You know what Come on us Come on man Shhh Come on man Ayo us Aku ngerti kok Yang penting effortnya Dia udah berusaha Coba coba Eh kalau gak pengen liat effort Kalau bisa liat hasil Oke nih Ayo us Hajar Come on us Jika kamu merasa sakit Karena aku melakukan tindakan Yang membuat kamu sakit Ulang lagi Ulang lagi Terus kamu pergi ke dokter Terus tiba-tiba Dokter itu memberikan kamu obat Itu namanya malpraktik Hah Karena Cantik kamu gak ada obatnya Kabar Cinta Kamu tau cinta itu Ibarat apa Apa Cinta itu ibarat pipis di kolam renang Excuse me Iya Wujudnya gak ada Tapi hangatnya terasa Iya kan Cinta 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 Jika kamu milikku nanti Jangan pernah pergi Karena Jika kamu pergi Setelah kamu milikku Maka Hidung aku akan mapat sebelah Karena separuh nafasku pergi Maaf maaf Kalian ini Ini Saya akui kalian yang muda-muda Memang jago merayu Coba jangan lontong Tapi Itu butuh proses yang lama Kalau yang tua ini to the point Cinta Iya Sudah malam Ayo tidur Iya Lu orang tua Lu orang tua Itu bapak Itu bapak ini Bapak ini dong jadinya Orang tua pada anaknya gitu Udah malam tidur Dan Pak Naik level dong Level satu kan Ngerayu cinta Level dua Ngerayu cici-cici dong pak Pulang Pulang yuk pulang Yuk pulang Yuk pulang Malas Eh ini gimana ini urusannya Malas Tiba-tiba bisu Besok kan aku balik ke Amerika ya Masa sih gak ada kata-kata spesial buat aku sebelum aku pergi Amerika itu kalau bahasa ingin apa istilahnya? USA 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 singkatannya apa? United States of America Oh salah menurut aku USA itu Ujung-ujungnya sayangmu aku Bisa Hanyakan cinta Sayang Banyak teman-teman aku Di sini Menemani Kembali lagi di Alka Mengatasi Masalah Tanpa Allah Kita lanjutkan kembali Ini bagaimana para panelis menghadapi yang namanya Kalau sudah putus cinta apakah itu akhir dari segala-segalanya? Segala-galanya Cipan Ya kalau menurut saya orang yang putus cinta kemudian merasa itu adalah akhir dari segalanya Berarti secara mental dia belum dewasa pak Yang dewasa itu seperti apa? Ya kalau udah dewasa itu pasti akan menerima kenyataannya Kalau memang sudah gak bisa Ya kenapa segalanya mesti berakhir? Kan yang berakhir cuma hubungannya doang Bukan berarti hidupnya dia juga harus berakhir dong pak Orang yang putus cinta dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga Berarti dia tidak sayang dan tidak menghargai dirinya sendiri Kalau menurut Derry? Ya pokoknya kalau bisa sih jangan putus Karena waktu hidup saya Itu saya tuh orangnya bosenan apa sebenarnya? Serius? Oh bosenan? Lo kenapa harus nanya ke dia? Gak maksudnya gini saya tuh orangnya kan masih muda Playboy dalam arti positif Gak ada playboy positif lo gimana sih? Iya misalnya gini saya punya pacar 1 Mbak Wanda pengen punya pacar 2 Iya Udah punya pacar 2 pengen punya pacar 4 Udah pengen punya pacar 4 nih udah dapet nih Pengen punya pacar 6 Udah punya pacar 6 pengen buka rental Lu munci kari R.A. ini Pak R.A. R.A. itu kamu Ya pokoknya buat bangkan anak muda sekarang ya Ya kalau putus cinta gimana caranya mengatasinya Ya pokoknya saya emang cari yang lain aja udah Oh cari penggantinya lagi Cari penggantinya lagi Bapak jangan panas-panasin Pak Enggak kali aja Tapi kamu ada keinginan untuk kembali lagi enggak bersama Fitri? Nampaknya dari tatapan kamu kepada dia tuh Saya udah coba pas break iklan saya udah coba tadi Iya tau Dia bilang kamu gak pernah berubah aku gak mau gitu Selama kamu masih bermesraan dengan lelaki itu ya Malah maaf ya Derry Derry Dia bilang karena kamu gak pernah berubah Iya Dia gak mau Mungkin dia cari yang berubah kali Berubah berubah si Pati berubah Bukan berubah ya Beda-beda lagi Menurut Ronald gimana? Putus cinta ya gak apa-apa Terima aja Yang penting jangan putus harapan Karena cinta masih ada di depan Tinggal kita usahakan Masih banyak Seperti aja menjadi sendiri Pasti banyak kok yang suka sama kita Ayah saya pernah bilang Bilang apakah? Kamu mau perempuan seperti apa? Pasti dapat Bilang sama bapak Aku tanya Apa pak? Kamu Pake pelet berarti Pelet Pelet putih namanya Pelet putih itu seperti apa? Jadi saya harus hanya minum air putih Nasi putih Nasi putih Terus jemput Si cewek itu pake BMW terbaru warna putih Rumah 2 hektare Dicet warna putih Punya helikopter warna putih Insya Allah mau katanya Tapi kayaknya itu matamu juga udah putih semua Mati dong pak Kalau calon tong Kalau saya ini pak Saya bukan Bicara masalah pengalaman pribadi Saya hanya Memberi semangat saja ya Putus cinta itu bukan akhir Justru putus cinta itu adalah Awal kamu sendiri lagi Ya iyalah semuanya juga orang tau Nah artinya apa? Dulu kan pernah ngalami sendiri lagi Kalau sendiri lagi Apa bedanya? Ya kan hanya waktu aja yang bertambah Makanya pacaran itu Anggaplah kita bertamu ke rumah orang Nah Kalau putus Ya bertamu ke rumah orang yang lain Berarti sudah diusir dari rumah itu Santai aja Kita bertamu sampai ketemu dengan yang cocok Yang kita boleh menginap selamanya disitu Ini saya ingin beri semangat Kadang-kadang kaum wanita ini yang lebih rentan Untuk masalah cinta ya Walaupun sekarang sebenarnya dalam urusan cinta itu Laki-laki perempuan itu sama Mereka itu adalah partner Harus sama-sama kuat gitu Tapi kebanyakan Wanita yang lebih rentan terhadap masalah ini Karena mungkin buat wanita putus cinta itu Bisa jadi kehancuran Padahal kalau buat laki-laki seperti Kangreni Putus cinta kan pengalaman Iya kan? Jadi itu cara berbeda Nuduh Karena Siapapun itu akan mengalami cinta Anda menahan seperti apapun Suatu saat Anda pasti akan merasakan cinta Cinta itu kayak penyakit campak kok Siapapun akan mengalaminya Iya kan? Proses jadinya ya Jangankan yang cakep seperti Kang Deni Yang jambu basket Ngapain yang buang rea? Kang Selama saya IL Baru ini saya jujur Kenapa? Yang saya katakan tadi Apa? Putus cinta itu pengalaman tadi Bukan cakepnya Deni kau lo mau miliki gue Sangat cinta Nggak tapi serius Maksud saya Ya Anda kan di atas rata-rata Walaupun rata-rata di bawah Anda Anggaplah sebuah pengalaman paling tidak ya Tapi cah lontong bentar-bentar Kenapa? Karena putus itu Deni sekarang jadi orang yang sukses Betul nggak Den? Semua kegagalan masa lalu itu membuat kesuksesan sekarang yang luar biasa Ya bukan berarti apa-apa Tapi sebuah kenangan itu sebenarnya selalu menjadi sebuah spirit Untuk kita maju ke depan Tapi kan Jadi kenangan itu tidak pernah dibunuh Karena saya seperti buku Jadi saya akan menyimpan itu semuanya Karena itu adalah bagian dari hidup saya Betul Pak Jadi saya berterima kasih Karena dia banyak mengajarkan satu hal Banyak sekali yang penting Walaupun dia tidak berkata apa-apa Tetapi kehadirannya dia memberikan spirit yang sangat luar biasa Oh ini 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 baru jujur juga ini Us Us Gimana Us? Ya kita sebagai manusia Jangan pernah bertahan satu cinta Pak Karena setiap kali kita bertahan satu cinta Itu pasti kita mengarang kesakitan Seperti ini lagunya di Bagindas Pak Gimana tuh? Bertahan satu cinta Bertahan satu cinta Udah Udah cukup us Ya itu Makasih ya Uus ya Ya udah sama Ya tolong jangan dong Alam menurut cinta Ini aku ngomong dari experience aku sendiri ya Aku pernah putus dulu Dan aku gak jadi sakit hati Atau pengen bunuh diri Atau kayak gitu Enggak Malahan aku jadi pengen Jadi orang yang lebih sukses Lebih hardworking lagi Dan malahan kerjaannya aku lakuin di sekolah Di karir aku malah jadi tanpa bagus Karena aku lebih fokus lagi Dan aku buktiin ke ex-boyfriend aku Bahwa aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi Lebih sukses lagi Dan gitu deh caranya Ini bisa dipelajari cinta Jadi kalau cinta mau sukses lagi Pacar yang sekarang putusin lagi Sebenarnya kamu cari lebih Ya kan Kamu bisa lebih semangat lagi Enggak juga Kalau bisa sih pacarnya support aku Dan bikin aku jadi orang lebih baik Tapi kalau putus Jangan sampai jadi sedih atau depresi Betul You gotta try be a better person Tapi kalau kamu sudah berpasangan Jadilah sebuah sinergi ya Yes Satu sama lain memberikan semangat Dan kita berdoa Semoga Cinta Laura di Amerika sana Sukses tentu saja Sesuai dengan cita-citanya Selamat jalan Sukses untuk Anda semuanya Dan sekarang Waktunya Kang Maman mungkin yang dari tadi Cuman gini Karena gak ngerti apa yang kita omongkan Ada sejumlah Butiran mutiara cinta Berpendar malam ini Yang pertama Saat kamu menemukan keberanian Untuk menyerahkan hidupmu Demi seseorang Saat itulah Kamu memahami arti cinta Kalau kamu lemah Dan pasanganmu pun lemah Jangan menyerah Perdampinganlah Untuk saling menguatkan Bukan saling meninggalkan Dan ingat Cinta sejati itu Tak ingin melihatnya terluka Meski diri sudah tak lagi ada di hatinya Dan saat terluka dalam cinta Jangan pernah putus asa Bukankah tiap tetes hujan Yang putih Jernih dan bening Berasal dari awan yang gelap Dan mendung Karenanya Katakan pada orang yang sedang kamu dekati Jika mencintaimu adalah kesalahan Penjarakan aku di dalam hatimu sayang Satu dan selamanya Dan katakan pada orang yang kau cintai dan mencintaimu Yang mungkin sekarang ada di sampingmu Atau nun jauh berada di sana Seperti yang pernah diucapkan Safar di Joko Damono Aku mencintaimu Itu sebabnya aku tak akan pernah selesai mendoakan keselamatanmu Itulah cinta Mari rayakan Lebih dari itu Mari rasakan Terima kasih Kang Paman Terima kasih semuanya para panelis Semoga-moga malam hari ini banyak manfaat yang bisa kita dapat Hiduplah dengan cinta Maka cinta akan membuatmu hidup Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih